Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semoga baik-baik saja ya Alhamdulillah pada kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana sih cara pembuatan pakan ayam pelung yang baik dan benar jangan kemana-mana tonton terus video-video saya di channel ayam pelung garut jangan lupa subscribe jika bermanfaat bagikan share sebanyak-banyaknya ke komunitas jangan lupa subscribe channel ayam pelung garut pada dasarnya pakan ayam pelung itu sama saja dengan ayam kampung atau ayam-ayam yang lainnya hanya saja ketika anda yang baru memulai berternak ayam pelung menanyakan menanyakan tentang cara pembuatan pakan yang baik untuk ayam pelung disini saya merekomendasikan agar anda memasak terlebih dahulu pakan tersebut salah satu manfaatnya supaya ayam bisa maksimal dalam mencerna makanannya langsung saja kita sediakan panci diisi dengan air secukupnya lalu dihidupkan kompornya sediakan nasi dan pur sebagai bahan tambahan bisa juga dicampur dengan sayuran atau saya biasanya dicampur dengan daun pepaya terlebih dahulu masukkan nasi sebelum airnya mendidih setelah mendidih baru masukkan pur secukupnya bisa juga ditambahkan dengan sayuran atau daun pepaya yang dicincang terlebih dahulu setelah itu diaduk sampai tidak ada lagi butiran butiran pur yang mengeras ditunggu sebentar hingga timbul lagi didihannya atau meletup setelah itu kita kita masukkan dedak atau hu'ud dikocek hingga merata sampai adonan dedak atau hu'ud terlebih menjadi kental ada tambahan ini saya membuat pakan untuk ayam usia 3 bulan sampai 6 bulan jadi volume atau besarnya pur lebih banyak dan anda jika ayam anda sudah dewasa bisa dikurangi jumlah purnya karena jika purnya lebih banyak untuk ayam dewasa khusus untuk ayam betina takutnya bisa menimbun lemak pada badannya dan bisa mengakibatkan ayam sulit untuk bertelur dan jika untuk ayam yang pejantan biasanya faktor atau berat badan si ayam bisa nambah dan bisa berpengaruh pada kualitas suara ayam sebenarnya jika tidak memakai pur pun tidak apa-apa untuk ayam yang sudah dewasa dan ayam bisa menepatkan gijinya ketika diumbar seperti ada dari cacing dari keong dan lain sebagainya setelah selesai saya biasa memberikan pakannya ketika sudah dingin terima terima kasih sudah nonton video saya semoga video saya bermanfaat untuk anda khususnya para pemula atau yang baru memulai berternak ayam pelung dan jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk anda silahkan di share semoga rekan rekan anda juga bisa mendapatkan manfaatnya ya terima kasih terima Terima kasih.